Intro Intro Bekas Perdana Menteri Dr. Menteri Pemadir Muhammad berkata dirinya tidak harus dipersalahkan karena Anwar Ibrahim tidak dapat menjadi Perdana Menteri ketika era pentadbiran Pakatan Harapan. Sebaliknya, pengerusi GTA itu berkata, mereka dari dalam kabungan PH sendiri yang merancang langkah seraton khususnya. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, setiausaha agungnya Hamzah Zainuddin dan pemimpin PKR yang berpaling tada, Muhammad Azmin Ali. Saya nak terang sekali lagi, peletakan jawatan oleh saya tidak menyebabkan jatuhnya kerajaan PH. Dan jika kerajaan PH tidak jatuh, maka ia boleh saja namakan Anwar ganti saya jelasnya pada satu kenyataan hari ini. Yang menjatuh kerajaan PH ialah Mahyiddin, Hamzah dan Azmin yang menarik keluar ramai ahli mereka dari PH sehingga hilang majoriti dan jatuh. Jadi salahkan Azmin, Hamzah dan Mahyiddin dan pengikut mereka yang terlibat dengan langkah seraton yang menyebabkan Anwar tidak dapat jadi Perdana Menteri, katanya lagi. Menurut Mahdir, Anwar juga bersalah kerana menderung Azmin dan beberapa ahli-ahli Parlimen PKR pada waktu itu bersekongkol dengan Muhyiddin. Menurut Mahdir, kenyataan ini sebagai maklum balas terhadap Anwar dan penyokong PH yang tanpa henti menuduhnya tidak menunaikan janji untuk menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Anwar dan tidak membincangkan keputusannya meletakkan jawatan pemimpin nomor satu negara itu. Pengurusi pejuang itu juga menjelaskan keputusannya untuk meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri di tengah-tengah gerakan seraton pada 2020 serupa dengan apa yang berlaku terhadap bekas Perdana Menteri Britain, Liz Truss. Contohnya di United Kingdom, negara yang sistem Westminster, kita ikuti apabila Perdana Menterinya letak jawatan, parti yang memerintah tentukan siapa yang harus ganti. Liz Truss baru-baru ini tidak bincang dengan pemimpin lain untuk letak jawatan. Dia letak jawatan apabila merasa tidak dapat sokongan. Begitu juga yang saya lakukan, kata Mahathir. Beisanya parti konservatif masih menjadi kerajaan walaupun Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss letak jawatan. Sekarang Rizky Sunak jadi Perdana Menteri Kerajaan konservatif, katanya.